Intro Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat saja Dan dimurahkan rejekinya Oke, pada kesempatan video kali ini Saya kedatangan sebuah TV Like, termerik Polythron 32 in Dengan jenis kerusakan, mati total Dan pada pembahasan video kali ini Mati total Itu penyebabnya biasanya Yang perlu kalian ketahui Bahwa barang elektronik berubah Seperti TV, seperti ini Jika terdapat kerusakan mati total Itu banyak faktor penyebabnya Bisa dari kabel stackernya Yang putus Atau mungkin juga dari power supply regulator Bisa dari mainboardnya Tergantung jiri dari kerusakan tersebut Namun pada cerita dari user yang saya ketahui Saya lihat Bahwa pertama kali mati total ini TV Itu penyebabnya Pertama adalah Pada waktu lampu stemplay Atau TV dimatikan dengan remote Itu terdapat percikan Atau istilahnya dapat suara Di bagian blok power supply Dan setelah itu Ada suara Kayak letusan Dibarengin MCB pada PLN Anjrok Nah Setelah saya Mendengar cerita dari user itu TV mati total Dan jika ini TV Ini TV dicolokkan ke Setelah kontak listrik MCB langsung turun Jadi penyebabnya bisa saya Perkirakan ya Ini di bagian Perusakan di bagian Power supply nya Nah Pada kesempatan video kali ini Saya akan ajak kalian semua Untuk Mencoba memperbaiki TV light 32in Pemerik polytron Yang mati total Jika Colokan sniper Di Colokan ke setelah kontak listrik Itu MCB MCB pada meteran rumah Langsung hancur Itu penyebabnya Biasanya Terutama pada power supply Regulator yang menyeplay Bagian main port Dan juga Icon itu sendiri Jadi sebelum Saya Buka video Saya buka televisi Alangkah baiknya Channel saya Channel Dukung channel kami Di Elvis Electro Channel yang membahas Putar Masalah Elektronik Dan juga menambah Tips dan trik Seputar masalah elektronika Dengan cara Like, Subscribe Ataupun Comment Jika kalian berkenan Oke Langsung saja Kita cek ke TKP Sampai jumpa Seperti ini ya kawan Bagian dari Mesin-mesin dari TV Lab Ultron Diketuain Yang ini ada Blok power supply Ini ada Blok Ticon Dan ini Ada blok Main port Jadi disini Saya bisa mencari Kerusakannya Itu Diblok Dengan ciri kerusakan Yaitu Mati total Jika MC Jika Stacker Disolokkan ke Stacker Itu MC Penelan Ancelok Itu biasanya Kerusakan Ada di Bermasalahannya Ada di Bagian Blok power supply Ini Karena Blok power supply Ini Yang menghasilkan Tegangan Atau Menyalurkan Tegangan Tegangan 12V Dan juga 5V Ke Main port PV tersebut Dan juga Disini ada Driver Driver lampu light Yang Menghasilkan Tegangan Untuk Menyuplai Dari Lampu light Itu sendiri Disini Saya akan Jelaskan Kerusakannya Di bagian Mana Jadi Mungkin Bagi kalian Yang mempunyai Televisi Di rumah Kalian Ada Kerusakan Dengan ciri-ciri Tersebut Mati Total Jika MC Jika Dicolokkan Ke MC Langsung Ancelok Itu Pertanda Permasalahannya Ada di Bagian Blok power supply Itu Sendiri Dan Biasanya Blok power supply Ini Terdapat Set buah Mosfad Yang berkurangan Sekitar Biasanya 7K N65 Atau 7K 65N Atau Bisa Juga 7N65C Atau Bisa Saja Nanti Itu Biasanya Yang Bermasalah Adalah Short Short Transistor Dari 7N65C Itu Sendiri Yang Biasanya Sudah Short Ataupun Sudah Pecah Bisa Juga Pecah Dan Juga Bisa Saja Yang Mengakibatkan MCB Lestik Langsung Ancelok Karena Mosfad Dari 7N65C Yang ada Di bagian Ini Biasanya Sudah Short Adalah Komponen Utama Yang Akan Menghasilkan Dari Tekanan 12V 5V 5V Untuk Menupply Bagian Dari Main Board Ini Nah Disini Jadi Saya Akan Beritahu Bagaimana Caranya Untuk Berbagi Tapi Jika Memang Dari Mosfad Masih Apa Namanya Dari Mosfad Masih Di Teks Masih Normal Itu Bisa Saja Tanda Bahwa Power Supply Dari Dioda Ataupun Dari Elko Elkonya Atau Bisa Dari Optocoplar Ini Optocoplar Dan Ini Kapasitor Kapasitor Kerang Dan Ini Dioda Ini Dioda Fast Recovery Elko Elkonya Bisa Kalian Cek Dulu Semua Dioda Kapasitor Dan Elko Ataupun Resistor Optocoplar Transistor Kalian Cek Semua Apakah Masih Ada Yang Normal Atau Ada Yang Short Biasanya Diodanya Bisa Dari Elkonya Ada Yang Menggelembung Karena Disini Biasanya Kalau Power Supply Regulator Mel Polytron Itu Juga Terdapat Komponen Komponen Bersenis SMD Yaitu Yang Terdapat Di Belakang PCB Itu Sendiri Jadi Disini Saya Dilihat Pada Kalian Semua Dimana Komponen SMD Itu Yang Dibalik Dari Bawah MCB Itu Sendiri Disini Biasanya Terdapat Juga Masih Terdapat Juga Komponen SMD Yang Berupa Kapasitor Resistor Transistor Ataupun Dioda Seperti Ini IC SMD Ini Transistor Masjid Berjenis SMD Dan Ini Dioda SMD Ini Kapasitor SMD Resistor Resistor Nah Jadi Disini Bisa Kalian Cek Semua Dari Mulai Komponen Komponen SMD Dan Juga Komponen Komponen Yang Besar Besar Ini Nah Jadi Disini Jika Terdapat Power Supply Terdapat Hikmat Itu Penyebabnya Ada Di Bagian Blok Power Supply Tapi Jika Dari Blok Power Supply Ini Sudah Tidak Bisa Perselamatkan Itu Pertanda Kalian Harus Mengganti Satu Blok Dari Power Supply Itu Sendiri Tapi Jika Ada On The Del Komponen Salah Komponen Yang Masalah Bisa Kalian Ganti Komponen Itu Dan Kalian Belikan Di Pasaran Ini Penyebab Perusahaan Biasanya Terdapat Ada Mosfet Bisa Juga Diuda Bisa Juga Dari Optocopler Transistor Ataupun Kapasitor Nah Disini Jika Memang Dirasa Block Supply Ini Yang Bermasalah Atau Sudah Tidak Bisa Diterbaiki Alangkah Baiknya Kalian Ganti Satu block Ini Satu block Power Supply Ini Adalah Block Utama Yang Menghasilkan Tegangan Sekitar 12V Dan Juga 5V Untuk Menupply Dari Mesin MP Itu Sendiri Mesin Mainboard Dan Juga Berfungsi Untuk Menghasilkan Tegangan Untuk Menyalakan Lampu Backlight Dari TV Itu Sendiri Nah Disini Biasanya Ciri-ciri Krusur Kerusakan Pada TV Light Poly Tron Itu Ciri-cirinya Tidaknya Block Power Supply Itu Sendiri Dan Juga Biasanya Ini Karena Saya Sudah Dua Kali Menangani TV Polytron Yang Tidak Bisa Di Remote Tidak Berfungsi Sensor Sensor Tidak Berfungsi Itu Adalah Ini Adalah Sensor Infrared Sensor Remote Yang Bila TV Dinyalakan Dan Remote Tidak Berfungsi Sama Sekali Itu Biasanya Terdapat Komponen SMD Berubah Kapasitor Yang Sensor Biasanya Kapasitor Itu Letaknya Gini Biasanya Yang Sensor Itu Kapasitor Yang Ini Kapasitor Ini Sensor Nah Biasanya Yang Sensor Itu Kalau Tidak Kapasitor Yang Ini Dan Juga Ini Bisa Kalian Ukur Dengan Multitester Jika Memang Ada Yang Sensor Nanti Menggunakan Kapasitor Jenis SMD Yang Lain Ini Kata Saya Ini Saya Ganti Ini Yang Sensor Oke Ini Cukup Sampai Disini Itu Pembahasan Dari Ini Bahwa Ciri-Ciri Dari TV Lep Jika Amati Total Dicolok Agak Kestok Kontak Listrik Langsung MCB Langsung Ancelok Itu Pertanda Permisalahannya Ada Di Block Power Supply Itu Sendiri Jika Block Power Supply Itu Bisa Kalian Cek Dulu Ya Biasanya On Dode Utama Yang Mengatakan Sob Itu Adalah Dioda Sekali Rusak Dan Juga Block Block Dari SMD Itu Sendiri Komponen Komponen Dari SMD Sendiri Yang Mengakibatkan Sob Dari Sebuah Power Supply Itu Sendiri Jadi Jika Power Supply Ada Power Supply Yang Sudah Parah Atau Istilah Bisa Diperbaiki Itu Pertanda Kalian Harus Membelikan Satu Block Ini Satu Block Supply Ini Tetapi Jika Masih Ada Masih Bisa Digunakan Masih Bisa Di Istilah Belum Terlalu Parah Usah Itu Bisa Kalian Belikan Komponen Komponen Seperti Dioda Ataupun Elko Ataupun Nusfet Atau Bisa Juga Dari Yang Lain Tapi Jika Memang Power Supply Ini Parah Terus Terpaksa Harus Kalian Membelikan Membelikan Power Supply Dan Itu Harganya Lumayan Pahal Dan Harus Dibelikan Di Service Center Polytron Oke Permasalahan Sudah Jelas Semoga Kalian Bisa Jelas Dengan Perjelasan Video Kali Ini Dan Salam Dari Kami Semoga Bermanfaat Videonya Kalian Bisa Cek Langsung Di Rumah Jika Kalian In Memperbaiki Sendiri Saya Kasih Tahu Caranya Karena Biasanya TV Bermerek Bermerek Polytron Ataupun Bermerek Bermerek Jenis Lainnya Itu Permasalahannya Ada Di Kalau Tidak Di Blok Power Supply Dan Juga Blok Mainboard Nya Juga Bisa Di Blok Icon Itu Tapi Kerusakan Pada Blok Biasanya Gambarnya Itu Catat Dan Kerusakan Di Mainboard Biasanya Itu Lampu Lampu Light Bisa 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 Menyala Dan Kalau Perusakan Di Blok Power Supply Ini Bisa Mengakibatkan TV Mati Total TV Dicolok Anas MCB Langsung Anjlog Dan Lampu Dari Backlight Tidak Bisa Bisa Kalian Pahami Jika Kalian Ini Memperbaiki Sendiri Kalian Harus Memahami Blok Blok Dari TV Lab Itu Sendiri Oke Kan Cukup Sampai Disini Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Semua Jangan Lupa Dukung Kami Di Channel Habis Elektro Dengan Cara Like Subscribe Dan Juga Komen Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Semua Nantikan Video Selanjutnya Dan Salam Dari Kami Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh